Pemirsa sengketa lahan diperebutkan masa ahli waris pemilik tanah dan warga kelurahan Antang di Makassar, Sulawesi Selatan dan berakhir bentrok. Sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu dan busur, sementara satu sepeda motor diduga milik masa ahli waris dibakar warga. Kasus sengketa lahan berupa lapangan olahraga seluas ribu meter persegi di jalan Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, berakhir bentrok. Ratusan warga kesal masa ahli waris mendirikan pagar bambu kawat berduri di area lahan. Akibatnya warga melempari masa ahli waris hingga menyurut baku hantam kedua pihak. Sejumlah warga terluka terkena lemparan batu dan busur. Untuk membalas serangan ahli waris, warga yang emosi merusak dan membakar sepeda motor yang diduga milik masa ahli waris. Aksi warga mengakibatkan arus selalu lintas tersendat. Polisi sebat kualahan karena kedua kubu mulai bertindak anarkis. Untuk meredam emosi kedua kubu, pagar bambu kawat berduri dirubuhkan dan area lahan dipasangi garis polisi. Warga perwakilan yang merasa juga punya tanah. Kita cek histori daripada tanah ini bagaimana. Kita dudukkan yang sebenarnya. Siapa yang punya, terus alasannya apa. Termasuk dari pihak yang apa, dari Pemkot ya. Pihak dari Pemkot nanti juga dicek. Seperti apa, nanti akan kita judukkan. Yang penting satu tugasnya polisian adalah mengamankan. Jangan setergi, tentrok. Warga keberatan dengan penguasaan lahan massa ahli waris. Sangat daing cahaya. Menurut warga, lahan sengketa sudah dimenangkan pemerintah kota Makassar tahun 1999 di pengadilan negeri Makassar. Dan lahan diserahkan kepada warga untuk dijadikan fasilitas umum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Terima kasih telah menonton!